udah di Hongkong, baru dari Jepang kemarin itu udah masuk rumah majikan tapi saya tuh mau ditemui, Miss, gimana? udah, 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 ini kok pinter sudah nyari saya? hah? kok pinter gak mau? nah makanya saya, saya bingung, Miss, maksudnya tuh gini kan Hai, bimbing ini, kan dulu saya juga ada hubungan sama macan pembangun yang udah kerja disini tuh udah 6 tahun tapi cerita mau panjang banget dia tuh juga cerita panjang lebar kalau memang majikan saya tuh kayak setan gitu mbak udah cerai sama si pas istrinya itu nah terus kan ceritanya, dulu pernah anaknya tuh mau diavorsi terus sampe bikin surat gimana caranya diindikasi supaya anaknya tuh jatuh diaduk sama anggoknya itu tapi kan untuk kundalai tuh alian gitu jadinya gak bisa, makanya kan majikan saya mbak berani marah-marah gitu sama mbak Lino gitu karena memang ceritanya mau dikasihkan itu tapi tau semuanya sih, Fatih mbak majikan itu kayak apalah sebuah cerai juga telah gila apalagi tuh... gumbeng, 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 gumbeng gini aja Ndok, kalau kamu di interminate atau enggak kan kita gak tau nih gak boleh berperasa sangka buruk nih kalau memang bener kamu di interminate cari saya Ndok datang ke studio saya, oke soalnya kemarin itu saya kerja di Poland itu seolah-olah empat bulan gitu nulis sekarang di sini, sekarang di sini, dari berapa hari udah mau di interminate gitu gila makanya Ndok kamu datang aja langsung ke sini di Kuntong sayang, di Kuntong kamu Whatsapp ke aku itu langsung keluar, bisa aku langsung keluar di Kuntong alamatnya kantor itu di Youtube itu kan ada atau langsung dibuka sayang baik, iya, terima kasih banyak ya Miss terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam oke Miss Yuni sendiri tidak pernah berperasa sangat buruk tentang orang lain makanya Miss Yuni tidak berani ngomong apapun ya yang di interminate bingung sih saya sendiri itu bingung mengomong apa atau bagaimana dan buat temen-temen banyak sekali cerita-cerita tiba-tiba di interminate tiba-tiba di interminate saya sendiri kurang tahu apa yang terjadi ya banyak majikan tiba-tiba tidak mau jajahnya padahal mereka buang uang sebegitu banyak ya udah itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup bahagia dan terima kasih bye-bye selamat menikmati